Lakukan yang terbaik. Tapi jangan merasa yang terbaik. Do the best and don't feel the best. Tetapi naik level sayang. Kepada level menghidupi. Memperjuangkan. Bergerak, menggerakkan. Itu tagline kita kan? Bertumbuh bersama. Berjuang dan memperjuangkan. Bahasanya Bapak dulu. Hanya pejuang yang tahu perjuangan. Hanya orang yang penting yang tahu pepentingan. Itu saya yang melotok betul buat-buatnya. Apa rumus menghidupi? Apa rumus manusia yang bermanfaat untuk banyak orang? Tuh di belakang tulisannya. Baca saya. Jadilah manusia. Lanjutkan. Kuat iman. Itu Bapak enggak sembarangan. Dicacimaki, digoyang-goyang. Enggak mempan. Kuat iman. Kenapa? Dia lillah. Mau dicacimaki, mau dihina, mau di... Pokoknya apa aja. Kati kau lah. Kuat iman. Software dalamnya. Habis kuat iman. Kaya ilmu. Ya rfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Dar ojat. Jangan. Apa tadi saya bilang? Jangan dibalas beda. Telas. Dar ojat. Burung gagak sama burung ngelang. Masa kita... Apa? Ngurusin yang ecek-ecek. Ngurusin yang remeh-temeh. Hidup ini seperti sungai. Cuma bilang? Selalu ada tit yang lewat. Apa? Saya mau ngomong tai itu gak enak gitu. Sensor. Kuat iman. Apa? Kaya ilmu. Jadi kalau mau sampai di level menghidupi. Kau harus kuat iman. Dua. Kaya ilmu. Tiga. Kaya jasa. Apa itu kaya jasa ya man? Banyak memberi. Banyak berkontribusi. Lakukan lupakan. Gak usah merasa paling berjasa. Berjasa lah. Tapi jangan minta jasa. Lakukan yang terbaik. Tapi jangan merasa yang terbaik. Do the best and don't feel the best. Kaya jasa. Dimana-mana punya ladang dakwah. Dimana-mana punya kontribusi. Pokoknya diam-diam aja. Sembunyikan amalan. Amalan rahasia. Perbanyak. Oke? Kaya. Hartan. Jadi di kontor ini diajarin miskin. Jangan minta-minta. Kaya itu tidak. Sombong. Kaya untuk berbagi. Miskin tidak minta-minta. Itu saya diajarin betul. Di pondok ini proposal itu haram kan. Kami gak boleh pakai proposal. Gak mau minta-minta. Kaya. Hartan. Kita harus dunia bisnis. Kita jangan jadi pemalas. Kita jangan menjadikan dalih hijrah kita. Atau taubat kita sebagai. Taming kemalasan. Itu yang mencari bilang kan. Jangan sampai kalian. Ada kemalasan berbalut spiritual. Ini penyakit. Luar biasa. Ada istilah itu kemalasan berbalut spiritual. Apa maksudnya Yaman kemalasan berbalut spiritual? Seolah-olah dia sedang hijrah. Seolah-olah kona'ah. Padahal sebenarnya pemalas. Apa? Itulah kemalasan berbalut spiritual. Gak boleh. Tangan kita harus di atas. Memang saldo kita sudah minta maaf. Tapi jangan tunjukkan di depan. Nanti siap. Oke? Jadi awas sih kalau ada pasas-pasas ngeluh-ngeluh gitu. Saya screenshot. Panggil komandannya. Gak ada kita ngeluh-ngeluh. Status itu berimpak seribu sehari. Didoakan seribuan santri. Mau? Enggak. Sekarapmu. Gitu aja udah. Marah gak kita? Enggak usah marah. Biasanya. Jadi tadi saya bilang kan. IRS. Coba bilang? Ikhlas. Ribo. Sabar. Itu ilmu kehidupan. Universitas kehidupan. Apa buah dari ikhlasnya? Masih tidur dan sabar. Sabar. Apa nama buahnya? Buah haqiyah. Orang-orang kalau sudah Rabbunallah. Tuhannya Allah dan dia istiqamah. Konsisten terus menerus. Allah turunkan pertolongan-pertolongan bertubi-tubi. Berulang-ulang. Allah warba. Kenapa Allah turunkan pertolongan? Karena Rabbunallah. Tumas takomu. Dia jalan lurus. Jalan lurus. Allah takhofu. Walatah zanuh. Jangan takut. Dan jangan bersedih. Ini dua kalimat penting dari malaikat kepada orang yang istiqamah. Kok jadi takut? Udah jadi paskas kok masih takut? Udah jadi paskas kok masih sedih? Jawabannya sederhana. Pasti enggak lillah. Kenapa? Udah jadi paskas kok masih sedih? Pasti enggak lillah. Udah pasti mas. Pakai sot. Pastinya pake apa? Jangan pake sot ya. Pasti. Kurang-kurang lalu. Kurang baju. Pasti. Pakai sot. Tulang lunak. Pakai sot. Pasti ya. Boleh lah. Kenapa kok sedih? Kenapa kok takut? Pastinya enggak enak. Dianggap orang soleh. Malah posting aja udah bilang. Cies. Suci sekarang. Kenapa kok harus mikirkan om Allah? Jalan aja udah. Dapat berita bahagia. Apa berita bahagianya? Dikasih. Jangan lupa sama Allah. Enggak usah nunggu di surga bos. Jauh masih. Kuburan yang kita belum lewat. Surga itu udah Allah hadirkan di dunia. Dipertemukan dengan orang baik. Dengan guru yang ikhlas. Dengan saudara yang baik-baik. Banyak enggak dapet saudara baru sekarang? Banyak enggak? Dapet saudara baru? Dapet keluarga baru? Masya Allah. Itu yang lebih mahal. Dari apapun. Bisa dirilai pakai uang? Bisa. Persaudaraan ini mahal. Nahnu awliya hukum. Nahnu awliya hukum. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Lihat ayatnya bos. Lihat ayatnya. Apakah ini jaminannya garansinya cuma di dunia? Tidak. Hanya di akhirat? Tidak. Allah bilang di ayat ini. Dunia dan akhirat. Mwakum garansi semua. Nahnu awliya hukum. Fil hayati dunia. Wa fil akhirah. Apa kata Allah? Yuk sama-sama. Nuzulam min ghafurir rahim. Kata-kata nuzulan. Itu bakal aku baca terjemahannya. Baca tafsirnya. Ada kata-kata ikhroman. Ikhroman. Sebagai bentuk penghormatan. Dari Allah. Untuk dirimu. Allah. Jadi Allah bilang. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai bentuk kehormatan. Penghormatan untukmu. Ikhroman laka. Kau berjuang. Kau berbuat lillah. Kau seperti semut hitam. Di atas batu hitam di malam hari. Gak ada yang melihat. Gak ada yang tahu. Apa yang sedang kau lakukan. Kau berbuat lillah kata Allah. Kau berbuat untuk aku. Oke ini aku kasih kata Allah hadiah. Untuk nuzulam min ghafurir. InsyaAllah. Banyak orang-orang ikhlas itu yang gak nampak. Banyak orang-orang yang tulus itu gak kelihatan. Kadang-kadang kamera manusia. Membuat amal jadi sia-sia. Tolong Pak production hall. Pak bahagia. Pak Kiai. Kadang-kadang kamera manusia. Membuat amal jadi sia-sia. Hari ini pagi ini saya tutup dengan sebuah kajian. Sebuah kode penting. Ayat penting. 4133. Allah bilang. Kalau selama ini kita didoktrin. Manusia terbaik. Manusia yang paling hebat. Ada yang bermanfaat untuk ini. Itu biasa. Itu janji di baleho-baleho itu loh. Apa yang nantung. Jangan jadi manusia itu. 4133. Kata Allah. Di antara sekian banyak makhluk di muka bumi ini. Ada manusia-manusia terbaik. Pilihanku. Siapa? Allah tidak pakai istilah ahyar. Di mana usah-usah yang gontrol. Allah tidak menggunakan istilah ahyar. Yang sayur kan artinya juga baik kan. Tapi Allah menggunakan kata-kata ahsan. Dari kata-kata ihsan. Iman, islam, ihsan. Levelnya level tinggi. Siapa yang ahsanul qawul? Siapa? Siapa? Waman ahsanu qawulan mimman da'a. Jadikan kameramu sebagai pintu surgamu. Jadikan filmmu sebagai pintu surgamu. Maka siapapun kita adalah pendakwah. Dakwah siapa ya man? Dakwah apa ya man? Dakwah ilallah. Dan siapa yang Allah sebut ahsanu qawulan? Allah menyebut ahsanu qawulan inilah mimman da'a ilallah. Wa'amilah solihan. Maka paskas pasukan. Anak solihan. Atau amal solihan. Kalau dia beramal solihan. Dia jadi anak solihan. Wa'amilah solihan. Nggak cukup cuma ngomong aja. Ayo berimpa. Ayo berzakat. Nggak gitu ketua. Kau ngajak orang. Kau juga harus melakukan. Maka Allah wa'amilah solihan. Dan ditutup dengan kalimat. Wa'in na'ni minal muslimin. Bahasa tebetnya. Dua kagak ada urusan. Nah itu dia. Dua kagak ada urusan. Itu bahasa cikampoknya. Bahasa tebet. Bahasa tebetnya. Dua kagak ada urusan. Nama lo. Mau ngomong apa lo? Ngomong aja lo pos-pos. Gue tetap fokus. Kita jalan terus ke cikampok. Gue kagak ada. Itu wa'in na'ni minal muslimin. Sutradara ini pintu gerbang saya untuk menuju surga. Sutradara ini cara saya untuk menembus dosa masa lalu. Jadi sutradara inilah cara saya untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang. Untuk kembali kepada Allah. Allah wa'am. Film ini. Produser ini. Jadi artis ini. Jadi baikul ma. Ngurusin dakwah. Ngelawak. Semua guru mu'alim. Kita semua adalah guru-guru kehidupan. Yang mengajak sebanyak-banyaknya orang. Kembali kepada Allah. Allah wa'am. Itulah kuliyatul mu'alimin al-islaminya. Asik gak? Jadi apa? Inna ni minal muslimin. Bahasa tebetnya apa? Gue kagak ada urusan sama. Kalau benar gue bilang benar. Kalau salah gue bilang. Salah. Itulah inna ni minal muslimin. Kok bisa kuat imannya? Kok bisa kaya ilmunya? Kok kaya jasa? Kok kaya dia dengan harta? Karena dia da'a ilallah wa'amila solihan wa'kola inna ni minal muslimin. Dia fokus sama tiga hal. Dia ngajak sebanyak-banyaknya orang kembali kepada Allah. Dia fokus sama amal soleh fungsi dan kontribusinya. Konsisten dia. Dan dia punya prinsip inna ni minal muslimin. Okay. So? You? 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 Terima kasih.